assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel klinik Satria motor oke pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti sil keras motor bitf1 bocor nah kalian bisa lihat ini tampilan hasilnya guys ini sudah bocor parah dan untuk bagian rumah roller dan kampas ganda sudah terlebih dahulu sudah saya buka untuk menyingkat durasi agar kalian lebih cepat untuk memahaminya nah sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa kalian subscribe dulu dan share nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami nah oke terima kasih yang sudah subscribe yang baru bergabung selamat datang oke dan langkah pertama sebelum kita mengganti kita akan bersihkan dulu gunakan pisau ini nih pisau kecil ini yang sudah saya modif menjadi pisau kecil seperti ini ini bekas sehingga gaji besi guys nah sebelum kita pasang sil yang baru alang-alang-alangnya kalian bersihkan dulu karena ini bak si pitunya kotor banget nah guys karah oke dan jika kalian mengalami kasus sama seperti ini lebih baik motor kalian segera di diperbaiki atau segera diganti skillnya karena kalau tidak segera diperbaiki nanti akan merambat ke ke bagian handel juga guys nah kalian bisa lihat ini funbelnya dikarenakan terbaik terbalur dengan oli jadi ini lama kelamaan karet dia akan mengembang nanti mengakibatkan Hai cepat rusak guys funbelnya juga dan bukan di situ saja nanti dia merambat ke bagian rumah roller nah disini juga kalian bisa lihat ini kotoran bekas oli yang cipratan ini ini mengeluarkan licin guys menarikannya nanti kurang kurang responsif nah oke guys dan ini setelah kita bersihkan selanjutnya selanjutnya kita buka guys disini ada kancing nih kancing penahan sil kalian bukan menggunakan tang seperti ini yang lanjut guys kalian bisa lihat disini ada kancing nah ini dia kancingnya deh kita lepas selanjutnya kita copot nih sil yang akan kita ganti untuk membukanya cukup mudah tinggal kalau kita soket saja disini bawah menggunakan mobil yang kecil yang min nah seperti ini guys selanjutnya sudah rusak jadi ini mengakibatkan bocor di bagian sipiting ini ini tinggal ganti saja silnya kita buang yang lamanya deh karena sudah tidak terpakai nah untuk silnya saya gunakan yang HM untuk nomornya kalian bisa lihat disini 20,8 x 52 x 7,5 nah seperti ini 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 untuk sil keras bit F1 starter kasar ini untuk sil keras bit F1 starter kasar terus dia beda lagi guys nah oke setelah seperti ini tinggal kita pasangkan saja pemasangan cukup mudah guys kalau kita tekan ke ke depan kita tekan sampai ke belakang nah setelah itu tinggal kita ketuk ini saya menggunakan ini saya menggunakan kunci T ini saya menggunakan kunci T nah pastikan silnya sudah benar-benar masuk dan rata guys nah setelah silnya sudah masuk dan rata kalian bisa lihat ciri-cirinya ini posisi untuk kancing harus rata guys ini menandakan silnya sudah pas nah setelah itu tinggal kita pasang kembali kancingnya guys nah seperti ini ini nah kita tekan kemudian kita masukkan seperti ini nah seperti ini oke jadi cara pemasangan sil si piti depan kita beres barangkali atau jika kalian kurang paham dan ingin menanyakan sesuatu kalian boleh komen di bawah kolom komentar jadi cukup sekian dulu video kita kali ini cara mengganti sil krakas kontak video semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share dan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sampai jumpa di video berikutnya